Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Jajaran Polisi Kehutanan di Indonesia yang saya cintai Selaku pimpinan Polisi Kehutanan Republik Indonesia Saya menyampaikan ucapan dirgahayu Polisi Kehutanan ke-56 Bakti Negeri Rimba Lestari Sekali lagi kepada seluruh Polhut Di seluruh tapak Rimba Di pulau-pulau Di gunung-gunung Di batas-batas negeri Indonesia Dan dimanapun kalian bertugas Saya sampaikan betapa rasa bangga saya Kepada seluruh jajaran Polhut Yang saat ini berulang tahun ke-56 Tentu begitu banyak kiprah dan jejak pengabdian Polhut Dalam menghadapi berbagai ancaman gangguan tantangan dan hambatan Dalam upaya perlindungan Serta penanggulangan kejahatan kehutanan Peringatan hari ulang tahun Polhut kali ini Mengusung tema Bakti Negeri Rimba Lestari Sebuah tema Sebagai gambaran di mana Betapa pengabdian Polhut Sebagai penjaga pengawal pelindung sumber daya alam hutan Merupakan bentuk pengabdian seorang patriot Dengan jiwa satria yang berbakti untuk negeri Pada kesempatan yang baik ini Saya ingin mengingatkan kembali Betapa pentingnya Menjaga dan merawat Serta mengawal ekosistem Sumber daya hutan yang kita miliki Sebagai harta kekayaan yang tak ternilai Dalam bentuk flora dan fauna Milik bangsa ini Sebuah pusaka yang akan kita wariskan Kepada generasi-generasi-generasi selanjutnya Polisi kehutanan merupakan Salah satu sumber daya manusia terpenting Dalam proses pembangunan nasional Utamanya dalam mengawal program Dan kegiatan di bidang lingkungan hidup Dan kehutanan Sebagai penyelamat ekosistem sumber daya hutan Sebagai ujung tombak sekaligus perisai Pelindung dan penjaga kekayaan alam yang kita miliki Salam lestari Selamat bertugas para Polhut Jajaran Polhut Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Santi 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 Om Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh